Intro Di samping melaksanakan jadwal materi agama sesuai dengan yang ditentukan oleh MTA Pusat Para nafirin juga berkesempatan mengadakan kegiatan mengenal lingkungan atau anjang sana Ketempat-tempat usaha milik warga setempat Seperti halnya di MTA Perwakilan Kudus ini Salah satu di antaranya adalah industri kecil pembuatan genteng pres jenis mantili Yang produksinya bisa mencapai kapasitas 10.000 biji per bulannya Sebanyak 22 orang nafirin dari berbagai cabang dan perwakilan tiba di gedung MTA Kudus pada Rabu sore Kedatangan nafirin disambut dengan hangat oleh sekena pengurus MTA Perwakilan Kudus di Loramwetan, Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Pada malam harinya, peserta memulai menerima materi yang disampaikan oleh Ustadz Sandi Widodo dari MTA Perwakilan Jepara Disamping menerima materi keagamaan sesuai jadwal pada hari Sabtu para nafirin berkesempatan anjang sana Atau berkunjung untuk mengenal lebih dekat ke salah seorang warga yang mempunyai usaha industri kecil pembuatan genteng pres Usaha genteng milik Lasmudi ini berada di Dusun Papringan, Desa Papringan, Kaliwungu Kudus Genteng yang menggunakan bahan baku tanah liat ini telah diproduksi sejak tahun 2007 atau 12 tahun yang lalu Menariknya, pembuatan genteng ini sudah tidak lagi menggunakan cetakan manual, melainkan dengan alat-alat cetak pres Sehingga untuk satu genteng hanya dibutuhkan waktu kurang dari 5 menit Harga jualnya pun cukup menjanjikan, antara Rp 1.200 hingga Rp 1.500 per biji Menurut Lasmudi, sejak menggunakan alat pres, dalam satu bulan kini telah mampu memproduksi genteng jenis mantili antara Rp 6.000 hingga Rp 10.000 biji, tergantung pada cuaca Sehingga per bulan ia mampu meraih omset rata-rata Rp 12 jutaan Usaha ini mampu menopang kehidupan keluarganya dan menjadi pendukung dalam kegiatan dakwah kemajelisan Kapasitas produksi yang biasa kami buat, berarti bukan per hari, tapi biasanya per bulan sekitar 10.000 biji genteng Itu kalau pas musim kemarau, tapi kalau musim penghujan ya antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000 biji untuk produksi per bulan Dari Kudus, Jawa Tengah, Heru Agung Santoso melaporkan Pemirsa, demikian tadi kabar siya Ramadan untuk hari ini Saya Bilal Soradi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh